Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Nelwan Subuhadi Nelwan Subuhadi di Jakarta Utara yang bertanya Dok, saya awalnya punya wasir derajat 3 Kemudian karena saya tidak tahu bagaimana cara berubah sekarang derajat 4 Kalau sudah derajat 4, diapakan ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Nelwan Subuhadi di Jakarta Utara Saya mengiapkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya Silahkan tulis di link di Tanya Dokter Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dokter Paran Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi atau konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight with Dokter Paran Setiap Rabu jam 10 pagi Undangannya saya upload biasanya beberapa hari sebelum hari Rabu Di Instagram Tanya Dokter Paran Kembali kepada pertanyaan Nelwan Subuhadi yang ada di Jakarta Utara Yang sekarang sudah stadium 4 Awalnya stadium 3 Stadium 3 itu apa? Yaitu Atau derajat 3 Kalau BAP keluar benjolan dan kemudian harus dimasukkan Benjolannya ya Tidak bisa masuk sendiri Kalau bisa masuk sendiri itu derajat 2 Kalau tidak bisa masuk sendiri harus dimasukkan derajat 3 Sudah seperti itu kalau kemudian benjolannya ada di luar terus itu derajat 4 Kalau sudah derajat 4 apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama adalah Exisie Muridecum Atau operasi konvensional Itu pilihan yang terbaik Pilihan yang terbaik untuk derajat 4 adalah operasi konvensional Kalau karena bermacam-macam sebab tidak mau Maka alternatifnya adalah stapler Operasi dengan menggunakan stapler Kalau operasi dengan konvensional Operasi konvensional itu dalam dan luar bisa diangkat Ya cuma memang nyari dan juga ada salah satu komplikasinya yaitu penyempitan Belum tentu menyempit ya tetapi bisa Yang kedua itu operasi stapler Operasi stapler pada derajat 4 Kadang-kadang faktor eksternalnya atau benjolan yang sudah di luar tidak bisa Dilapkan tidak akan apa-apa Kalau kulitnya belum lorot hanya Apa? Ya kalau derajat 4 itu sudah harus melorot ya Di stapler kadang bisa masuk Kadang tidak bisa masuk kulitnya lagi Dan kalau seperti itu kadang-kadang harus dikombinasi dengan eksisi hemorrhidektomi Nah kalau eksisi hemorrhidektomi ya lebih baik Eksisi hemorrhidektomi sekalian tidak kombinasi gitu Ya memang pada stapler pun juga bisa menyempit ya Circular fibrosis karena pakai stapler yang melingkar ya Memotongnya itu secara melingkar dan satu level Jadi untuk derajat 4 tidak ada banyak pilihan Ya tidak ada banyak pilihan yaitu eksisi hemorrhidektomi itu pilihan pertamanya Yang kedua itu stapler alternatifnya Kalau tidak mau operasi konvensional dan stapler ya kembali kepada rubber band ligation Masalahnya rubber band ligation atau mengikat itu hanya mengikat dalamnya saja Luarnya tetap aja mulor mulor kulit mulor itu Oleh sebab itu memang saya mengedukasi di channel ini Harapannya banyak masyarakat yang dilawasir dalam tahap awal sudah datang kepada dokter yang berkompeten untuk dilakukan tindakan tanpa operasi Ya kita tahu yang namanya rubber band ligation atau diikat itu untuk derajat 1, 2, dan 3 Tiga pun yang terseleksi ya Yang maksudnya terseleksi Yang belum mengalami mucosal prolet atau selaput lendirnya sudah molor banyak gitu Kalau sudah molor banyak tetap operasi Kira-kira itu Nelwan Subuhadi di Jakarta Utara yang saya bisa jawab Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan ya kepada anda Dan bagi juga bagi teman-teman yang lain Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di Tanya Dokter Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dokter Paran Bagi teman-teman yang mau diskusi langsung bersama saya Ikuti insight di dokter paran setiap Rabu jam 10 pagi ya Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran ya Satu-dua hari sebelumnya biasanya saya upload di Instagram Tanya Dokter Paran Tanya Dokter Paran